Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up guys? Welcome back to my channel Kembali lagi bersama gue Johnny Wijaya di channelnya Hayang Bengha Oke guys, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu atau berbagi tutorial Atau berbagi cara kembali yaitu cara pasang kodenen setir perari Wah, keren dong perari ya Oke ya, buat teman-teman semuanya yang belum paham gimana cara pasangnya Silahkan ditonton terus sampai akhir dan jangan di skip-skip agar semuanya paham Agar semuanya mengerti Pokoknya sebelum melanjutkan, alangkah baiknya dibantu untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita Pokoknya, setanpah banyak bahasa basi, kita langsung aja gaskin, enjoykin ke dalam cucurianya Oke guys, jadi langkah yang pertamanya itu kita tinggal back dulu ke garasi atau back kita keluar dulu ya kan Kita close dulu aplikasi bus simulatornya Kita tinggal back kembali ya kan Oke guys, jadi kita udah di garasinya Jadi disini kita tinggal back aja keluar dengan mengklik tanda X di sebelah kanan atas Seperti biasa kita klik ya Oke Dan disini kita menggunakan aplikasi seperti biasa Aplikasi favorit Aplikasi yang sering kita jumpai Yang sering kita gunakan Yaitu aplikasi JAR Chipper atau JAR Chipper Kita tinggal klik aplikasi JAR Chippernya Dan disini kita tinggal masuk ke file download Kita klik file downloadnya Oke Lalu kita scroll disini kita cari kodename setir Ferrari yang akan kita pasang Kita klik kebawah Kita scroll maksud saya Kita scroll kebawah Sampai kita menemukan-menemukan kodename setir yang akan kita gunakan atau kita pakai gitu ya Oke guys Jadi kodename setirnya udah disini Dan disini setir Ferrari.jip Jadi masih berbentuk JIP Jadi kita disini tinggal mengklik untuk mengekstraknya Jadi caranya itu kita tinggal klik Dan disini kita pilih ekstrak disini Kita klik aja ekstrak disininya Oke Dan disini ternyata kodename nya itu tanpa menggunakan password sama sekali Jadi ini tinggal kita klik tanpa menggunakan password Ini udah langsung terekstrak ya guys ya Oke jadi kita tinggal scroll ke atas Kita cari di atas ya kan Kita cari di atas Oke guys Jadi setir Ferrari yang sudah kita ekstrak ada disini paling atas ya Disini kita tinggal klik aja Nah disini banyak sekali ya kan Beberapa file atau beberapa poin-poin yang dimiliki oleh kodename setir ini ya kan Jadi seperti biasa kita tinggal klik titik tiga di atas Kita klik Dan disini kita tinggal klik pilih banyak Lalu kita klik centang dua yang ada di atas Dan disini lalu kita pilih semua Jika sudah seperti ini Disini kita tinggal klik dan tahan sampai muncul beberapa sembuhuan atau beberapa pilihan Kita langsung klik aja Tahan aja gitu ya Nah disini banyak sekali pilihan Dan seperti biasa kita tinggal pilih salin atau potong Terserah rekan-rekan semuanya Karena fungsinya sama Tujuannya sama Dan disini saya menggunakan potong Kita klik potong Jika sudah kita langsung klik back atau kembali Oke dan disini seperti biasa kita masuk lagi ke file Android Kita klik Android Kita klik ke OBB Kita klik comaleo.bus.id Atau bus simulator Indonesia Disini kita klik main Kita masuk ke aset Mas Oh sorry Kita klik main Kita masuk ke aset Lalu ke bin Lalu data Dan disini kita tinggal paste Dengan mengklik tombol hijau yang ada di sebelah pojok Kanan bawah Yuk kita klik Satu, dua, tiga Klik Oke guys Jika sudah seperti ini Dan ini insya Allah secara otomatis Kode MCT-nya sudah terpasang Oke guys Jadi kita tinggal back lagi aja Keluar Lagi kita back Dan kita back Back lagi Lalu back lagi Back Back Dan back Oke Jika sudah seperti ini Kita tinggal masuk lagi Ke aplikasi bus simulatornya Yuk kita tinggal klik aplikasi bus simulatornya Ditunggu sebentar guys Oke Ngomong-ngomong Setir ini tuh Didesain atau dibikin oleh salah satu konten kreator Yaitu namanya Jetboost ID YouTube Atau YT Oke guys Jadi disini kita tinggal masuk lagi aja Kita ngelayap Kita cek Kode MCT-nya sudah berubah atau enggak ya Kita ngelayap Oke dan disini kita tinggal melanjutkan aja yang tadi Mudah-mudahan support Kita klik Oke Ditunggu sebentar Ada jeda iklan dulu Ya pribadi Oke guys Jadi disini Sudah berubah Ya kan Kode MCT-nya Dan dari gas juga sudah berubah Dari rem juga sudah berubah Pedal-pedalnya sudah berubah Tombol-tombolnya juga ada berubah Ini tombol untuk starter atau on-offnya juga sudah berubah Klakson juga sudah berubah Ini setelah perannya sangat support sekali ya kan Cara ini sangat support Sangat berhasil sekali ya kan Rekan-rekan semuanya Jadi Ini cara sangat berhasil Sangat mudah Sangat simple Bisa dipraktekan Bisa dibuktikan Dan Berhasil pokoknya ya Oke guys Jadi Pokoknya Terima kasih banyak Buat Rekan-rekan semuanya yang sudah Menonton videonya Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk dibantu Di like Di komen Di share Dan Di subscribe-nya Dan Lalu penyalakan tombol Notifikasinya Agar Teman-teman semuanya Tidak ketinggalan Video-video Terbaru dari kita Pokoknya Terima kasih banyak Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Bye-bye